Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terangkan kemarin ada tiga jalur yang mengeluarkan seseorang dari jalannya Islam Dari agama Islam Bisa dari antikau dia Keyakinan dia Bisa dari afu'aliah Pekerjaan badan dia Bisa juga dari ucapan dia Pada kali ini Syekh Musonif akan menjelaskan Barang siapa Yang melewati daripada Tiga jalur tersebut Sampai ke derajat orang tersebut Murtad Mau itu disengaja maupun tidak disengaja Maka yajibu diwajibkan atas dirinya Untuk siapa Alaman waqat min huriddah Bagi orang yang terkena daripada Permasalahan kemurtatan yang di atas tadi Apa al-awdu Untuk kembali fauran dengan segera Untuk cepat-cepat kembali lagi Ilal islami kepada agama Islam Dengan cara apa ya Musonif Bin Nutki Bishahadataini Dengan cara mengucapkan Dua kalimat syahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Tidak cukup Sampai situ saja Akan tetapi ditambah Kewajibannya Dan juga menolak keras Menyesali Daripada yang telah terjadi Pada dirinya Dan juga wajib atas dirinya Menyesali yang sedalam-dalamnya Dalam hati dia Dan juga wajib pula Berazam Berjanji Tidak akan mengulangi Hal yang semacam itu lagi Kemudian Melakukan satu jalur Daripada Tiga jalur kemurtatan ini Umpamanya dari segi af'aliyahnya Dia Cara tidak sengaja Bersujud Kepada berhala Umpamanya Dia lupa Untuk bersyahadat Maka Pada hari sabtunya Karena sudah Ngaji Di dalam pasal Kemurtatan Dia baru mengucapkan Syahadat lagi Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Maka pada masa Dari hari senen Sampai hari sabtu Kewajiban ibadah Kewajiban syariat Berupa Umpamanya Sholatnya Atau puasanya Itu pun Wajib Untuk Dikodoknya Maka dari hari senen Sampai hari sabtu Umpamanya Dia itu Sholat Atau puasa Puasanya Tidak lah Sah Karena jelas Di dalam ibadah Syariat Arat utamanya Adalah Al-Islamu Berarti dari senen Sampai sabtu ini Dia ibadah Tanpa syarat sahnya Maka Wajib Untuk Mengkodoknya Ada pun Fa'ilam Yatub Umpamanya Dia orang Tidak mau Bertawbat Dari apa Yang telah Dia lakukan Sujud sama Berhala Di foto Iya kan Masukin ke media Sosial Buat gaya-gayaan Dikasih tau Tawbat Itu tuh Pasal kemurtatan Dari segi Af'aliyah Jahadat Ah apa-apaan Lebih banget Begini doang Yang penting kan Niatnya Nah ini orang Tidak faham Berarti Tidak faham Bahwasannya Jalur kemurtatan Itu bukan hanya Jalur Iatikot doang Bukan dari Niat Atau hati Saja Bahkan fisik pun Bisa Mengantarkan Seseorang Kepada Kemurtatan Maka faillam Yatub Nggak mau Tawbat Wah itu foto Buat keren-kerenan Tetap dipajang Di facebook Di instagram Di whatsapp Biar kayak Orang-orang gaul Begitu Umpamanya Maka bagaimana Wajabat Istidabatuhu Maka wajib Kita yang tahu Untuk Nyuruh Merintahin Dia orang Untuk Taw Tawbat Walayak Balumin Hu Illal Islam Dan Tidaklah Diterima Darinya Kecuali Beragama Islam Umpamanya Nggak mau Lagi Suruh Tawbat Nggak usah Tawbat Maka Awil Qadsel Wajiban Tetapi Ini Di dalam Pemerintahan Wajibnya Itu Wajib Wilayah Wajib Pemerintahan Bukan Individu Kita Bukan Pemerintahan Kita Berasaskan Daripada Hukum Hukum Islam Maka Wajib Pemerintah Itu Menghukumnya Dengan Cara Dibunuh Karena Apa Pasal Kemurtatan Yang Dia Tidak Mau Lagi Kembali Ke Agama Islam Maka Maka Orang Yang Demikian Itu Batal Puasanya Umpamanya Dia Mengucapkan Perkataannya Mengeluarkan Dari Agama Islam Itu Dalam Keadaan Puasa Maka Ketika Itu Juga Halan Puasanya Ikut Batal Watayamum Hukum Tayamum Nya Juga Batal Wanika Hukum Bahkan Ketika Dia Mengucapkannya Atau Melakukan Perkara Kemurtatan Ini Dalam Ranah Pernikahan Maka Nikahnya Pun Batal Akan Tetapi Ada Koyitnya Kobladuhuli Sebelum Berhubungan Badan Diumpamanya Ada Orang Habis Akat Nikah Belum Berhubungan Badan Eh Dia Mengucapkan Sesuatu Yang Mengeluarkan Dia Dari Agama Islam Maka Sebelum Berhubungan Badan Itu Nikahnya Batal Harus Kembali Lagi Untuk Akat Yang Kedua Kak Kalinya Ada Pun Kalau Sudah Diduhul Sudah Berhubungan Tidak Sampai Membatalkan Pernikahannya Ketika Dia Taubat Mengucapkan Dua Kalimat Jahadat Kembali Tetapi Kalau Sebelum Berhubungan Mau Tau 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 Dan diharamkan pula sembelihannya Umpamanya pada idul adha Dia menyembeleh mengorbankan kambing Umpamanya dia yang nyembeleh sendiri Walaupun ngomong bismillah Tetapi enggak Jadi haram itu Sebab apa? Wajib orang Islam Orang murtad dikeluarkan dari agama Islam Dan orang yang demikian Yang murtad keluar dari agama Islam Dia tidaklah bisa mendapatkan warisan Secara hukum Warosah Secara hukum warisan dari orang tua Atau warisan dari kakek neneknya Dia sudah terputus dari hak warisnya Dan juga dia tidak bisa mewariskan Hartanya kepada anak-anaknya Dan ketika dia mati Haram hukumnya untuk disolatkan Atas jenazahnya Dan juga haram untuk dimandikan Bahkan tidak boleh dikavani Bahkan tidak boleh dikuburkan Wa maluhu fai'un Ada pun harta dia Yang dia tinggalkan ketika mati Akan menjadi harta Masuk ke baitul mal Tidak diwariskan kepada keluarganya Terus Diapain jenazahnya Orang Islam sudah enggak Usah ikut-ikut lagi Sama jenazahnya orang tersebut Ada pun umpamanya Saudaranya atau apa Mau ngurusin atau dari rumah sakit Biarin Kita orang sudah tidak Kewajiban lagi Untuk mengurusi jenazahnya Orang yang murtad Yang keluar dari agama Islam Pasal ini membahas tentang Kewajiban bagi seluruh orang mukallaf Untuk melaksanakan Untuk melakukan segala perkara Yang Allah ta'ala tetapkan wajibnya Atau perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Harus dikerjakan oleh orang Islam Dan juga diwajibkan ketika melakukan Perkara wajib tersebut Datangkan juga rukunnya Saratnya perkara tersebut Umpamanya dalam Al-Quran Dikatakan Akimus sholat Allah ta'ala mewajibkan kita Untuk mendirikan sholat Maka sholatnya kita itu wajib Gak sampai situ Sholatnya kita pun Diwajibkan lagi Untuk mendatangkan Menyertakan Sarat dan rukunnya sholat Contoh umpamanya At-Tohur Bersuci Dari hadas besar Atau hadas kecil Menjadi kesahannya sholat Maka harus Kita sebelum sholat itu Wudhu dulu Rukun-rukunnya Rukun-rukunnya Didatangkan Dari mulai Takbir Ratul Ikhram Sampai Salam Satu Rukun saja Tidak ada Pada sholat kita Maka bukan Dikatakan Sholat Maka Kalau gak Dikatakan sholat Kita Belum Melakukan Kewajiban Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan juga Diwajibkan Ketika kita Melakukan Kewajiban Seperti sholat Puasa Dan lain Sebagainya Diwajibkan Untuk Menjauhi Perkara-perkara Yang dapat Membatalkannya Maksudnya Sholat Batalnya Itu Kenapa Batalnya Itu Kalau gerak Lebih dari Tiga kali Berturut Turut Kita wajib Untuk Menghindarinya Kalan Membatalkan Sholat Ucapan Bicara Di luar Masruati Sholat Sesuatu Yang ditetapkan Di dalam Sholat Pun bisa Membatalkan Sholat Pahamanya Kita masuk Sholat Allahu Akbar Orang tua Kita Maka Kalau kita Menjawab Iya Disitu Sudah Otomatis Batal Sholat Sholat Wajib Pula Untuk Menghindari Pembatalan Pembatalannya Seperti Puasa Apa Batalnya Umpamanya Masuknya Degan Ketenggorokan Masuknya Marjan Ketenggorokan Ya Itu harus Dihindari Juga Berarti Wajib Menghindarinya Kemudian Wajibu Alehi Amaroman Rah'ahu Tariku Syai'i Minha Lebih Dalam Lagi Kewajiban Yang Akan Disebutkan Ini Lebih Ke Arah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Wajib Bagi Orang Yang Melihat Saudaranya Ketika Meninggalkan Kewajiban Apa Amar Untuk Memerintahkan Melakukan Kebaikan Untuk Memerintahkan Melakukan Kewajiban Kalau kita Lihat Saudara kita Kok gak Sholat Ya Kita Kasih Tahu Kita Perintahin Wajib Untuk diri kita Kalau Kita Diam Saja Maka Dosanya Bukan Buat Orang Yang Gak Sholat Saja Akan Tetapi Diri Kita Pun Ikut Kena Dosanya Ataupun Mengerjakan Kewajiban Tersebut Bukan Karena Lillahi Ta'ala Wah Yajibu Alehi Kohruhu Ala Dalika Bahkan Wajib Pergi Diri Kita Untuk Memaksa Dia Untuk Melakukan Kewajiban Inqodaro Alehi Ketika Kita Memiliki Kemampuan Umpamanya Apa Kita Melihat Anak Kita Kok Enggak Melakukan Kewajibannya Bentuknya Sholat Atau Puasa Maka Kita Wajib Untuk Memerintahkannya Masih Enggak Mau Yajibu Kohruhu Diwajibkan Bagi Kita Untuk Memaksanya Paksa Dengan Apa Umpamanya Kalau Kamu Enggak Sholat Kalau Kamu Enggak Puasa Enggak Saya Kasih Uang Jajan Enggak Bapak Kasih Uang Jajan Terus HPnya Atau Fasilitas Fasilitas Di rumah Disita Semuanya Umpamanya Dikurung Di dalam Kamar Umpamanya Dikurung Di kamar Mandi Ini Menandakan Daripada Menjalankan Kewajiban Seorang Tua Yang Memiliki Kemampuan Memaksa Anak Anak Nya Waila Faiyajibu Alihil Inka Rubikol Bihi Saya Musoni Bagaimana Kalau Umpamanya Saya Enggak Mampu Untuk Memaksanya Ini Yang Saya Hadepin Ini Umpamanya Orang Atasan Saya Kalau Umpamanya Saya Paksa Dia Menjalankan Kewajibannya Bisa Maldorat Ke Hidup Saya Maka Yajibu Alihil Inka Rubikol Bihi Setidaknya Diwajibkan Atas Dirimu Mengingkari Pekerjaan Orang Tersebut Dengan Hati Kita In Ajaz Anil Kohri Wal Amri Ketika Kita Lemah Tidak Mampu Untuk Memaksa Dan Memerintahkannya Tetapi Wadhalika At'aful Iman Tetapi Yang demikian Ini Cuman Derajat Mengingkari Dalam Hati Doang Itu Menandakan Daripada Kelemahannya Iman Kita Ay Aqal Lumayal Zimul Insan Indal Aziz Yakni Sedikitnya Perkara Yang Wajib Kepada Manusia Ketika Tidak Mampu Dan Diwajibkan Pula Bagi Orang Yang Sudah Beriman Yang Di Dalam Hatinya Sudah Ada Perkataan Radhi Tubillahi Robba Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabi War Rasulullah Maka Diwajibkan Bagi Orang Tersebut Untuk Meninggalkan Sekara Segala Perkara Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Seperti Apakah Kukil Waliden Menyiksa Atau Menyakiti Kedua Orang Tua Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Ini Jangan Ini Bukan Tingkah Lakunya Orang-orang Yang Beriman Jauhi Karena Di Dalam Islam Itu Sangat Menjunjung Tinggi Daripada Kemuliaannya Orang Tua Kita Waqad Irrahim Ataupun Memutus Dirtali Selatu Rahmi Wa syar Bila Khomer Meminum Khomer Waqad Sulun Nafas Atau Membunuh Orang Waak Kelur Ribak Memakan Ribak Wazina Dan Juga Zina Dan Juga Diwajibkan Kepada Diri Kita Untuk Mencegah Orang Di Sekitar Kita Itu Untuk Berbuat Keharoman In Kodaro Aleyhi Ketika Kita Mampu Wa Illa Wajab Aleyhi Ayyang Karad Dikab Bila Tidak Mampu Untuk Memaksa Dan Mencegah Orang Tersebut Wajib Kepada Diri Kita Untuk Mengingkari Perbuatannya Dengan Hati Kita Dan Juga Diwajibkan Bagi Orang Yang Beriman Untuk Menjauhi Tempat Kemaksiatan Walaupun Kamu Tidak Bermaksiat Di Dalamnya Kalau Ada Tempat Maksiat Jangan Dideketin Kalau Tidak Memiliki Misi Da'wah Cuman Buat Sekedar Main Doang Cuman Buat Sekedar Nongkrong Doang Di Tempat Tempat Kemaksiatan Duduknya Aja Sudah Dosa Duduknya Aja Sudah Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kecuali Kamu Datang Ketempat Maksiat Tersebut Tujuannya Adalah Da'wah Ngajak Orang-orang Yang Bermaksiat Ini Supaya Kembali Lagi Ke Jalan Yang Benar Supaya Kembali Lagi Ke Jalan Kebaikan Maka Tidak Tidak Masalah Tapi Kalau Cuma Sekedar Iseng Pingin Nongkrong Nongkrong Kongko Kongko Doang Pingin Main Game Doang Pingin Ngopi Doang Banyak Tempat Yang Toyib Banyak Tempat Yang Lebih Asyik Banyak Tempat Yang Lebih Indah Daripada Tempat Itu Adapun Perkara Haram Itu Pengertian Syariat Adalah Perkara Yang Allah Ta'ala Ancam Bagi Yang Mengerjakannya Diancam Bila Iqabi Dengan Siksa Nya Dan Allah Ta'ala Janjikan Bagi Siapa Yang Meninggalkan Perkara Haram Bithawabi Dengan Pahala Dengan Kebaikan Dengan Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Tau Mudahan Kita Semua Yang Ada Disini Min Ahlil Jannah Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian Faslun Faminal Wajib Homsu Salawati Fil Yami Wal Laylah Daripada Perkara Yang Diwajibkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Orang Orang Yang Mukallaf Ya'ni Khomsu Salawatin Salat Lima Waktu Fil Yaumi Wal Laylah Pada Siang Dan Juga Malam Hari Apa Itu Ad-Duhur Yang Pertama Adalah Salat Duhur Ada Empat Rokaat Pada Salat Duhur Adapun Waktunya Ida Zalat Tisham Su'ila Masyiri Dili Bukan Waktu Salat Duhur Itu Ketika Jam 12 Bukan Karena Yang Namanya Agama Ini Syariat Ini Tidak Menjadikan Patokan Jam Di Dalam Waktu Yang Namanya Jam Ini Hanya Sekedar Korenah Doang Hanya Sekedar Penanda Doang Tapi Yang Aslinya Itu Melihat Waktu Itu Dari Apa Dari Keadaan Luar Angkasa Bagaimana Posisi Bumi Bagaimana Posisinya Matahari Bagaimana Posisinya Bulan Ini Seaslinya Yang Menandakan Waktu Waktu Maka Waktunya Duhur Itu Ketahu Dari Mana Ketika Matahari Berada Pada Keadaan Istiwa Istiwa Itu Di Tengah Langit Pas Tandanya Apa Matahari Di Tengah Langit Pas Bayangan Benda Benda Di Bumi Itu Tidak Ada Yang Melebihi Lebar Dirinya Sudah Masuk Duhur Belum Belum Istiwa Itu Bukan Awalnya Duhur Akan Tetapi Awalnya Duhur Ketika Matahari Itu Bergeser Sedikit Dari Posisi Istiwa Tandanya Apa Bayangan Tersebut Sudah Condong Sedikit Saja Dari Arah Berlawanannya Matah Hari Awal Masuk Waktu Duhur Sampai Kapan Ilakul Lisyain Misluhu Gherdi Lil Istiwa Sampai Batasannya Itu Bayangan Itu Sama Ukurannya Sama Aslinya Umpamanya Ada Tongkat Taruh Disini Ukurannya 30 Senti Meter Maka Akhirnya Waktu Duhur Itu Ketika Bayangannya Sudah Lebih Daripada 30 Senti Meter Maka Sudah Habis Waktu Duhur Di Antara Waktu Tersebut Maka Kita Sebagai Orang Yang Beriman Telah Diwajibkan Untuk Melakukan Solat Duhur Kemudian Wala Asr Waktu Amimba Di Wakti Duhri Ilamuhi Bishamash Solat Wajib Yang kedua Adalah Solat Asr Waktunya Yakni Dimulai Dari Habisnya Waktu Duhur Berarti Bayangan Sudah Lebih Panjang Dari Ukuran Seaslinya Sedikit Sudah Masuk Waktu Azar Ilamuhi Bishamsi Sampai Suruknya Mata Hari Sampai Tenggelamnya Mata Hari Kemudian Yang ketiga Wal Maghribu Solat Maghrib Waktu Waktunya Dimulai Dari Tenggelamnya Matahari Ilamuhi Bishafakil Ahmari Sampai Hilangnya Mega Yang Berwarna Merah Sampai Benar-benar Langit Itu Hitam Gelap Tidak Ada Cahaya Sedikit Pun Yang ada Di Langit Kecuali Daripada Cahaya Bulan Dan Cahayanya Bintang Tetapi Selagi Masih Ada Warna Warna Entah Itu Merah Atau Itu Kuning Dan Lain Sebagainya Itu Belum Masuk Waktu Isya Belum Masuk Waktu Isya Begitupun Yang namanya Maghrib Itu Bukan Yang Langit Itu Gelap Itu Bukan Kalau Langit Itu Gelap Itu Waktu Isya Kadang Maghrib Itu Sudah Masuk Waktu Maghrib Tetapi Langit Itu Kadang Masih Terang 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 Itu Bukan Karena Cahaya Mataharinya Karena Mataharinya Sudah Tenggelam Tapi Terang Ini Karena Pantulan Yang Namanya Mega Kalau Sudah Gelap Gulita Itu Tanda Daripada Masuknya Waktu Isya Nyantar Waktu Hamimba Di Waktil Maghrib Ilat Tulu Ilfajri Sodik Adapun Habisnya Waktu Isya Itu Sampai Terbitnya Fajar Sodik Terbitnya Wajar Sodik Yang Menjadi Awal Daripada Waktu Subuh Wasubuh Waktu Hamimba Di Waktil Isya Dapun Solat Subuh Waktunya Itu Dari Mulai Habisnya Waktu Isya Ilat Tulu Isyam Sih Sampai Matahari Itu Terbit Kembali Fata Jibu Hadih Furod Fi Awkot Hala Kulli Muslimin Maka Telah Diwajibkan Bagi Orang Orang Yang Beriman Untuk Melaksanakan Solat Ini Tepat Pada Waktunya Malat Mahrib Pada Waktu Mahrib Solat Isya Pada Waktu Isya Solat Subuh Pada Waktu Subuh Dan Lain Sebagainya Wajib Wajib Juga Tidak Boleh Lebih Dari Itu Faya Rumut Tagedimu Ha Ala Wakti Maka Diharamkan Bagi Orang Yang Beriman Untuk Mendahulukan Waktu Solat Sebelum Waktunya Umpamanya Jam Sebelas Sudah Bumpung Masih Giat Tidak Ada Kegiatan Pingin Ibadah Sama Allah Ta'ala Dah Solat Buhur Aja Dah Ya Takutnya Ntar Kalau Jam Satu Jam Dua Malah Gak Sempet Pungpung Jam Sebelas Ingat Solat Duhur Haram Solat Bukannya Dapat Pahala Malah Dapat Dosa Wailulikullihum Zatillum Zah Alladijama Amal Wa Adada Ya Sabu An Amal Al Adada Kalayim Bana Nafil Khutomah Wa Adra Kamal Khutomah Narul Wahil Muqadah Alayta Tidak Al-Fidah Nah Al-Fidah Wailulikullihum Wailulikullihum Sholatihim Sahun Kok Sampainya Wailulikullihum Zatillum 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 Maksudnya Ayatnya Ada Orang Sholat Tetapi Karena Gak Tahu Batasannya Gak Tahu Ilmunya Bukannya Pahala Yang Dapatkan Malah Dosa Karena Di Dalam Ibadah Sarat Utamanya Itu Adalah Al-Ilmu Orang Beribadah Tanpa Ilmu Maka Ibadah Yang Gak Sah Itu Perlu Diperhatikan Itu Namanya Agama Islam Ini Syariat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Kemarin Diterangkan Asas Suhul Ilmu Jadi Pondasi Pokoknya Itu Adalah Ilmu Gak Ada Ilmu Yaudah Tidak Mengandung Nilai Kebaikan Sedikitpun Apa Yang Dia Usahakan Kebaikan Dia Akan Terbakar Akan Terbakar Maksudnya Apa Akan Sia-sia Karena Tidak Didasari Dengan Pengetahuannya Atau Ilmunya Kemudian Watasi Ruha Anhu Ataupun Mengakhirkan Daripada Waktu Sholat Haram Juga Jatuhnya Lihoy Ri Udrin Kecuali Kalau Ada Udur Dari Syariat Udurnya Apa Udurnya Diterangkan Dalam Kitab Fikir Yang Lebih Lebar Itu Seperti Umpamanya Annaumu Yakni Tidur Karena Sarat Wajibnya Sholat Itu Adalah Al-Aqlu Berakal Kalau Hilang Akal Karena Sebab Tidur Maka Bangunnya Itu Walaupun Mengakhirkan Sholat Tidak Dosa Tapi Ada Koyit Disini Kalau Tidurnya Itu Tidur Yang Tidak Disengaja Bahasanya Umpamanya Tidurnya Itu Memang Belum Masuk Waktunya Jam 10 Siang Ketiduran Bangun Bangun Jam 3 Umpamanya Maka Maka Sholat Sholat Duhurnya Pada Jam Setengah 4 Pun Tidak Dosa Tapi Tetap Di dalam Niatnya Tidak Boleh Ada Alillahi Ta'ala Tetap Qodoan Lillahi Ta'ala Ba'in Tidur Maka Ketika Datang Sesuatu Yang Mencegah Daripada Kewajiban Sholat Seperti Apakah Haydhin Ba'dama Madho Min Waktiha Mayasa Uh Watuh Ruhalin Ahwis Salin Lanzimahu Qodo Uh Pencegah Seperti Hayd Yang Sudah Lewat Daripada Waktunya Umpamanya Perempuan Yang Sedang Hayd Perempuan Yang Sedang Hayd Ini Dia Tetap Hayd Eh Tau Tau Mau Mepet Waktu Asar Sudah Bersih Jadi Umpamanya Setengah Tiga Sudah Bersih Maka Dia Tetap Wajib Untuk Sholat Duhur Sebab Di waktu Duhur Tersebut Dia Sudah Dalam Keadaan Bersih Tetapi Untuk Dirinya Itu Mau Sholat Duhur Nggak Bisa Di waktu Duhur Karena Belum Untuk Mandinya Bebersih Apanya Waktunya Nggak Cukup Bisa Bisa Sholat Itu Setengah Empat Sholat Duhurnya Maka Sholat Duhurnya Dia Pada Jam Setengah Empat Itu Tidak Dosa Karena Apa Ada Uzzur Dari Syariat Atau Atau Orang Yang Memiliki Penyakit Beser Dapat Udur Dari Dari Syariat Tapi Wajib Juga Untuk Mengkod Sholat Nya Auz Zawal Mani Wa Kad Bakya Minal Wakti Qadra Takbirah Lazim Mat Hu Wakada Ma Qablaha Inja Maha Ada pun Kalau Umpamanya Seseorang Yang Mepet Sholat Kemudian Ketika Dia Takbiratul Ikhram Sudah Keluar Dari Sholat 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 Duhur Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Tengah Tengah Baca Fatihah Sudah Dan Asal Maka Bagaimana Sholat Kalau Umpamanya Belum Dapat Satu Rokaat Kalau Umpamanya Belum Dapat Satu Rokaat Maka Wajib Untuk Mengulangi Sholat Dengan Niat Kodohan Alhamdulillah Pedosa Sholat 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 Dosa Dosa Sudah Mengakhirkan Sholat Tapi Keharomanya Tersebut Yang Tidak Mencegah Kesahannya Sholat Kaperkara Haram Dalam Sholat Itu Terbagi Menjadi Dua Yang Pertama Haram Yang Membatalkan Sholat Yang Kedua Haram Tetapi Tidak Membatalkan Sholat Yang Pertama Haram Membatalkan Sholat Terangkan Entar Dibab Mubtilatis Sholat Seperti Gerak Tiga Kali Berturut Turut Kalam Makan Minum Buamanya Buang Angin Dan lain Sebagainya Maka Haram Batal Sholatnya Tetapi Ada perkara Haram Tapi Sholatnya Enggak Batal Umpamanya Apa Tidak Husuk Di dalam Sholat Haram Nah Wajib Yang namanya Sholat Itu Kita Untuk Husuk Allahu Akbar Kepikiran Tuh Madu Tuh Bagaimana Itu Kalau Umpamanya Mau Anda Jual 150 Rebu Kayos Ya kan Itu Profitnya Bisa 30% Masuknya Kereseler Haram Enggak Husuk Sholatnya Memakirkan Perkara Di luar Kewajiban Dosa 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 Tidak Tidak Sampai Mencegah Daripada Kesahannya Sholat Maksudnya Bagaimana Kalau sudah Selesai Sholat Tidak Wajib Diulangi Kemudian Faslon Faslon Yajibu Ala Wali Sobi Was Sobiya Al-Mumayyizayni Ayya Murahuma Bis Solati Wayu Al-Limuhuma Ahkamuha Baada Ashrisinina Diwajibkan Diwajibkan Pula Bagi Orang Tua Ataupun Wali Anak Kecil Al-Mumayyizayni Yang sudah Tamyes Tamyes Itu yang Bagaimana Anak Kecil Yang sudah Tahu Perbedaan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Kalau Umpamanya Api Itu Jangan Dipegang Kalau Umpamanya Roti Itu Bisa Dimakan Ini Bukan Api Dipegang Berarti Kalau ada Anak Kecil Yang masih Begitu Belum Tamyes Kalau Belum Tamyes Kita Tidak Wajib Untuk Memerintahkan Untuk Sholat Ataupun Puasa Sebab Orang Pada Perkara Yang Biasa Saja Dia Belum Paham Apalagi Keperkarai Bada Tapi Kalau Mamanya Orang Tua Punya Anak Sudah Tamyes Ini Anaknya Maka Diwajibkan Untuk Orang Tua Tersebut Ya Murahuma Bis Sholat Untuk Memerintahkan Anaknya Mendirikan Sholat Wah Wah Yualimah Mahuma Ahkamaha Bada Sam Is Ini Nah Dan Diwajibkan Kepada Orang Tua Untuk Mengajarkan Hukum Hukum Sholat Ketika Anak Tersebut Sudah Berumur 7 Tahun Kalau Orang Sekarang Kan Enggak Ya Boroh Boroh Mau Ngajarin Anak Orang Orang Tuanya Aja Enggak Faham Hukum Sholat Ya Ini Sudah Rangkep Rangkepan Udah Dosanya Itu Sudah Sudah Rangkep Rangkepan Dobel Dobel Maka Sebelum Kita Nikah Sebelum Kita Akat Sebelum Kita Diberikan Amanah Berupa Anak Sama Allah Ta'ala Kita Wajib Ngaji Dulu Gitu Jangan Kayak Kambing Kalau Kambing Tinggal Naik Doang Anaknya Maya Di Umbar Enggak Dididik Secara Agama Dan lain Sebagainya Karena Yang namanya Orang Tua Ini Punya Tanggung Jawab Luar Biasa Nanti Di Akhirat Tanggung Jawab Di Dalam Mendidik Keluarganya Apalagi Seorang Ayah Apalagi Seorang Bapak Ini Sangat Sangat Berat Aslinya Bapak Tanggung Jawab Kepada Keluarganya Namanya Tanggung Jawab Itu Bukan Hanya Berupa Dohir Bukan Berupa Nafakoh Uang Dan Lain Sebagainya Bahkan Yang namanya Pendidikan Itu 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 Adalah Hak Daripada Yang Kita Tanggung Jawab Di Istri Kita Pun Memiliki Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Agama Apalagi Anak G Kok Kita Di Dunia Ini Berumah Tangga Tidak Memberikan Haknya Pendidikan Istri Kita Tidak Memberikan Haknya Pendidikan Kepada Anak Kita Maka Kelak Fiyawmil Akhirat Kita Akan Dituntut Oleh Keduanya Na'udhu Billahi Minta Alik Wahya Terubah Huma Alatar Kihaba Adha Asrisinin Bahkan Ketika Anak Kita Sudah Berumur 10 Tahun 10 Tahun Itu Kalau Sekolah Sudah Tingkat Apa Kelas 3 SD Kalau 3 SD Iya 10 Tahun 3 SD Itu Memuamil Dari Kelas 3 SD 4 SD Kok Masih Belum Sholat Aja Kita Wajib Untuk Memukul Nya Memukul Disini Bukan Memukul Yang Arahnya Untuk Menyakiti Bukan Tetapi Memukul Yang Arahnya Untuk Mendidik Anak Kita Supaya Anak Kita Tahu Kalau Perkara Ini Yang Kamu Tinggalkan Itu Konsekuensinya Sangat Berat Saya Enggak Riduk Sebagai Orang Tua Kamu Kalau Kamu Meninggalkan Perkara Yang Ini Itu Bentuk Daripada Tak Adap Atau Mendidik Seorang Anak Pukulannya Itu bukan Pukulan Yang Menyakitkan Jangan Kelewat Batas Juga Tangan Menyakitkan Anak Tidak Sholat Bukulannya Sudah Kayak Mukul Maling Motor Bukulannya Pake Balok Bukannya Anaknya Bener Malah Gede Sedikit Jadi Stres Itu Anak Jangan Tetep Harus Dengan Kasih Sayang Kita Sebagai Orang Tua Mukulnya Itu Jangan Karena Benci Benci Sama Anak Sendiri Jangan Tapi Mukulnya Itu Untuk Arah Pendidikan Yakni Pukulan Yang Tidak Menyakitkan Wajib Pula Bagi Orang Tua Untuk Mengajari Hukum Hukum Agama Yang Diwajibkan Kepada Anak Anak Tersebut Dan Perkara Yang Diharamkan Dan Diwajibkan Bagi Wilatul Amr Yakni Kepemerintahan Untuk Mengadakan Hukuman Bagi Orang Yang Meninggalkan Sholat Kaslan Karena Males Ilham Yatub Ketika Diperingati Tetap Tidak Mau Bertaubat Wajib Mengadakan Pidana Eksekusi Mah Mati Tapi Ini Buat Pemerintah Bukan Buat Individu Kita Kalau Kita Melihat Orang Yang Tinggalkan Sholat Aslan Dengan Alasan Males Dikisa Kasih Tahu Dia Tidak Mau Tau Maka Kita Tidak Boleh Untuk Membunuh Nya Jangan Dolem Malah Kamu Yang Berdosa Karena Kewajiban Tersebut Bukanlah Kewajiban Individu Akan Tetapi Kewajibannya Pemerintah Kalau Umpamanya Tidak Dilaksanakan Di Wilayah Ini Yang Terkena Bebannya Yang Terkena Tanggung Jawabnya Itu Pemerintah Wah Hukmu Muslim Diwajibkan Kepada Seluruh Orang Muslim Untuk Memerintahkan Keluarganya Dan Memaksa Mereka Dan Mendidik Mereka Tentang Rukun Rukun Sholat 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 Pembatalan Pembatalannya Sholat Dan Semua Orang Yang Atas Dasar Tanggungan Dia Untuk Melakukan Sholat Faslun Wamin Suruti Sholat Al-Wudhu Insyaallah Akan kita Terangkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Sekian Saja Insyaallah Bermanfaat Buat Diri Saya Dan Kalian Semua Bila Taufiq Wal Hidayah Ya Hadad Nabi Muhammad S.A.W. Al-Fatiha Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ambud Lillahi Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yomit Ar-Rahman 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 Al-Fatihah Al-Fatihah